Setahun sudah, Agung Hapsah tidak hadir di platform digital Youtube maupun Instagram atau social media lainnya. Dan terakhir, nampaknya di channel dia sendiri, dia nge-upload cara bikin iklan di 12 Oktober 2020. Dan masuk lagi ke Youtube Rewind 2020. Dan terakhir, 6 bulan ke 5 bulan yang lalu, masuk ke Daily Vlog atau enggak? Hmm, pertanyaannya, kemana sih Agung kok nggak pernah tampil? Apakah Agung punya masalah terhadap kehidupan pribadinya? Selamat datang di Opini Lear. Di segmen ini, gue akan ngulik tentang Agung Hapsah. Ya, I'm on the track and I hit it fantastic. Gonna sell it more, gonna get that matte plastic. Ya, I stuck inside and I feel that touch plastic. Hunger never satisfied, such a fat plastic. Ranger never stop and we stuck inside, always pop and we made a lot of predictions. And most of them, we on top and we come and know with some more. We don't got that time to tour. In a couple years, I'm moving and maybe we... Bagi kalian yang belum tahu Agung Hapsah, Agung Hapsah sendiri bagi gue itu Youtube Idol yang mempengaruhi beberapa Youtuber di genera selanjutnya. Wah, keren bukan? Dia itu 2014 sampai 2016-2017, seseorang yang dari pemuda daerah tapi mampu menembus keyword nasional. Waktu itu rata-rata 2014 sampai 2016 itu Youtuber atau content creator itu dikuasai oleh orang Jakarta ya sampai sekarang ya. Dan orang daerah itu masih sangat sedikit. Yang nampak apa banget itu hanya Agung Hapsah dan Bayiska. Ya, dua orang ini adalah orang yang familiar. Dan mereka satu generasi dengan ya sekinh Indonesia sampai yang di Wapur, baik itu Chandra Lio dan banyak ya. Sampai Aulion juga sampai Edozel. Apa sih yang membuat Agung itu menarik? Bagi gue, Agung itu sangatlah luar biasa. Dengan bahasanya yang unik serta kepribadian yang unik pula, dia mampu membuat konten yang mengedukasi dengan ilmu dan dikreatifkan dengan berbagai ilmu lain hingga jadilah konten yang menarik itu layak untuk ditonton. Visual yang cantik, narasi yang bagus, menggabungkan dengan kepribadian Agung yang menarik, membuat Agung Hapsah itu kontennya quality. Dan pernah disampaikan quality over quantity. Itu salah satu jargon atau ya kalimat atau istilah yang disampaikan oleh Agung deh. Nah, ada juga sih pendapat dari Deddy Kobusher dan Reza R. Pogtovian. Bahwa Agung itu orang yang konten kreator yang anti mainstream. Tidak punya lawan mungkin. Dia nggak punya lawan, bukan nggak punya lawan ya. Maksudnya dia tuh hadir ya. Hadir dengan konsep yang sangat berbeda menarik secara personal. Mampu menciptakan suatu yang ketika muncul bang langsung meledak. Ada hal yang mengerikan. Beberapa opini yang gue dapet. Ada sebuah portal berita itu menyampaikan kalau Agung menghilang dan dikaitkan dengan badai si Tokin COVID-19 ini ya. Tapi gue rasa itu tidak harusnya terjadi karena siapa yang mau coba idolanya hilang gitu. Dan berharap semoga Agung baik-baik aja dan kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau ada yang tahu Agung kemana, apa sih proyek yang mau dia buat. Dan harapan gue dia mampu tampil di YouTube Reward 2020. Nah, untuk melepas kerinduan gue dari Agung Haptah, ada channel mirip tapi tidak serupa. Eh, kebalik deh. Serupa tapi tak sama. Yang gue rekomendasikan cukup dua. Dan gue rasa akun ini mungkin kalian sudah paham siapa. Yang pertama ada Ferry Irwandi. Halo, gue Ferry Irwandi. Gue warga sipil biasa dan penonton setia YouTube. Bapak PNS satu ini buat konten mikir ya. Personalnya pun menarik seorang PNS. Tapi kalau bikin konten itu... Seperti diberi asupan nutrisi otak kita gitu. Dikasih berpikir gitu. Tapi mampu menarasikan dengan baik dan menyampaikan... Substansi dari videonya itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan video yang lain. Selanjutnya, serupa tapi tak sama dengan Agung Haptah yaitu Yes Vincent Ricardo. Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, Indonesia menempati ranking 60 dari 61 negara-negara dunia berdasarkan minat baca. Padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David Lewis dari University of Sussex, kegiatan membaca menurunkan tingkat stres sebesar 68% dibandingkan dengan bermain video games yang hanya menurunkan tingkat stres sebesar 21%. Pendidikan, videografi, sampai bahkan teknologi juga diulas tuntas seperti Agung Haptah dengan cara dari Vincent Ricardo. Dan Vincent Ricardo lebih aktif akhir-akhir ini dibandingkan Agung Haptah. Nah dua akun Youtube ini gue rasa lo semua tahu ya kan. Nah, apakah Agung Haptah bisa dipisahkan atau digantikan dengan Youtuber lain? Gue rasa masih belum karena Agung merupakan salah satu Idol atau Youtuber atau Influencer yang menemani masa-masa generasi ya FLS 2N di 2015 sampai sekarang sampai anak kita waktu sekolah dulu. Ini menurut opini gue, gue dulu pas sekolah itu nonton minta yang Agung itu. Hi guys, welcome to film back. Aduh, rasanya ingin nostalgia walaupun hidup ini dinamis. Kita nggak tahu seseorang ke popularitasnya juga bisa hilang. Tapi gue rasa Agung itu kayak supernova. Mungkin mati sesaat, tapi akhirnya jadi black hole yang langsung bisa narik siapapun. Dan mata kita selalu tertuju ke Agung Haptah. Itu dia, itu hebatnya Agung menurut gue. Yang jargonnya tadi anti mainstream dan quality over quantity. Tapi nggak selama ini juga harus setahun nunggu Agung gitu. Luar biasa bukan? Apa yang gue pelajari dari Agung? Agung itu ngasih inspirasi ke anak muda untuk bikin konten jangan setengah-setengah deh. Jangan cuma, ah aku yang penting tayang di ngejur subscriber agar dapat keuntungan. Ya boleh, serealistis itu boleh. Cuman menurut gue karya itu harus abadi. Dan Agung itu sudah mengabadikan namanya di setiap generasi yang menonton di era 2014-an sampai sekarang. Mereka sangat terasa YouTube yang sekarang itu berbeda. Walaupun iya banyak yang berkualitas juga. Tapi feelingnya sangat berbeda dengan era-era itu yang banyak keterbatasan. Dan kini diberi kemudahan. Era itu jauh lebih sulit untuk bikin sebuah video yang sangat bagus. Nah, oke. Gue rasa opini liar kali ini ya sudah mulai suara ayam karena udah jam 1 pagi. Hah? Suara ayam? Jam 1 pagi? Lebih cepat ayamnya. Tolong share video ini untuk kalian agar bisa tahu informasi terbaru tentang Agung ya. Semoga Niki Tendak, Anson Dak itu memberikan informasi terbaru. Karena cuma dua channel ini dong yang dikomendasi sama Agung. Oke, oke. Sekian, ini opini liar kali ini. Kriyasa, mari kita cari tahu fakta tentang Agung Aksa saat ini. Bersama-sama. Oke. Kriyasa, mari kita cari tahu benar-astre. So, dan sampai jumpa di video terus tahunta ya. Sun-ti- darle sama med possessions.